Oke kita lanjut aja ke tutorial makeupnya Pertama disini aku menggunakan Produk dari Viva Cosmetics Dan Ini dia produknya Oke pertama disini Aku harus ngebersihin makeup aku dulu Dan abis cuci muka Biasanya aku selalu pake Milk cleanser Kayak gini Dan kalian udah gak asing lagi kan Dengan milk cleanser dari Viva Cosmetics ini Ngambil secukupnya aja Biasanya aku pake segini aja Aku baurin ke seluruh muka aku Terus aku pake kapas Mukaku aman ya Lumayan aman gak kotor Jadi kalo misalnya udah bersih muka Pasti aman ya pake Apapun makeupnya Kalo misalnya kulit kalian itu masih kotor Terus ditempelin makeup-makeup gitu Biasanya suka Beruntusan gitu Lanjut ke bagian pelembabnya Disini biasanya kan aku pake Setting spray Ataupun Primer base makeup kayak gitu kan Tapi disini aku menggunakan pelembabnya Supaya lebih Lembab kulit aku Gak kering Dan bisa Beradaptasi dengan Kosmetik-kosmetik lain gitu Untuk kulit akunya Jadi nanti gak beruntusan Ataupun gak gampang Jerawat si kulitnya Jadi harus dan wajib banget Pake pelembabnya dulu nih Dari pipa kosmetik juga Kalau udah ngerasa menyerap Ke muka Ke kulitnya Next disini aku pake Foundation Disini aku pake Foundation yang seri naturalnya Dan disini juga aku pake Yang kuning langsatnya Disini aku menggunakan Aplikator kayak gini Kalian udah pasti tau ya Aplikator kayak gini Ini tuh bisa juga Untuk kebakar foundation Ataupun untuk Nge-maxing si foundationnya gitu loh Tuang si foundationnya dulu Yang kuning langsatnya Dan untuk foundation yang seri naturalnya Disini kayak keliatan pink-pink gitu ya Jadi aku mau campur Yang seri kuning langsat Sama si naturalnya ini Ini warnanya agak Keping-pingan gitu Pake pencampurnya Ini udah satu set Sama aplikatornya ya Berbahan stainless Kalian bisa bandingin sendiri kan Lebih kuning aja gitu Di asli Kalau di kamera Kayaknya pas ya warnanya Tapi ini lebih Keping-pingan gitu loh Kalian bisa liat kan Dan disini aku mau campur Kayaknya pas banget Warnanya Dan disini aku mau Ngebakar foundationnya Dan katanya Si foundation ini itu Bisa lebih tahan lama ya Tapi jangan kalian pake saat panas-panas Kayak gini ya Nanti bisa meleleh kulit kalian Oke Cukup ya Segitu aja Nih ini lumayan lebih kental loh Kalau misalnya dibakar dikit Dan si pipa liquidnya Ini sudah Kental ya Nih gak tumpah-tumpah kan Kita pake Ini udah dingin Dan aku pake sponge Yang udah aku basahin Untuk foundationnya seperti ini Hasil makeupnya Menurut aku ini tuh Sangat simple dan natural Jadi gak nemblok Dan gak bikin tebel Di kulit Atau di muka kita gitu ya Buat kalian yang suka Agak-agak natural gitu Gak bikin Berat juga ya Di pipi Karena itu Seringan itu Dan setipis itu gitu loh Tapi Nge-covernya Menurut aku Oke banget ya Nah disini aku mau Bikin Paes Pradanya Dan Pertama-tama Buat kalian yang baru belajar Dan aku juga Belajar nih Belum pernah aku Coba sebelumnya Tapi disini Kita belajar sama-sama Oke Nah kita bikin Ini kan Tengah-tengah alis ya Nah kita bikin Tiga jari aja Seperti ini Dideketin Pas alis Kayak gini Kita tandai dulu ya Di tengah-tengah Kening Kayak gini Oke Nah seperti ini kan Oke Pas ya Ini kan Ujung rambut aku nih Sebelah sini ya Nah ini pas juga Di pas ini ya Udah aku tandai Jadi pas Antara Yang atas Sama yang bawah Juga udah pas Kita taruh Tangan yang Tengah ini Kita taruh di Tengah-tengah ini Terus kita Tandai lagi Di masing-masing Sisi jari Nah supaya gampang Disini Aku pakai Banana Yang hitamnya ya Biar lebih gampang lagi Jadi Aku pakai Banananya dulu nih Nah kurang lebih Seperti ini ya Dan aku Taruh Banananya Di pas Ujung rambutnya Ini kan ada Rambut-rambut Halus gitu ya Jadi kalian Taruh Banananya Atau Inner ninja ya Atau Khusus Hijab Yang buat Pengantin Solo Jogja gitu ya Kita mulai Bikin lagi Oke Kurang lebih Seperti ini ya Dan kita Bikin lagi Pengapitnya Dua jari Setengah aja Dan satu jari Untuk pemisahan Antara gajahan Dan pengapit Dua jari Dari alis Ke atas Dan dua jari Setengah Kita ambil Setengahnya Di Tengah-tengah Jari ini Kita tandai Lagi Yang satunya Lagi Terus Kita ambil Satu jari Lagi Dari pengapit Untuk memisahkan Ke penitisnya Terus Satu jari Di bagian Ujung Alis Oke Kurang lebih Seperti ini ya Maaf banget Kalau misalnya Bener-bener Acak-acakan Karena aku Sendiri Banget Bikinnya Dan Kayak Makeup mainan Gini loh Oke Gak apa-apa Nanti Dibenerin aja Pas pake Pidihnya Dan disini Aku pake Godek ya Jadi Satu jari aja Dari atas Disini Disini aku mau Bikin Alis Penjangan Dulu nih Jadi Kita mulai Pake Masih dari Pipa kosmetik Kita mulai Di bagian Bawah Alisnya Ini kan Ini kan Paling Ujung Bulu Alisnya Disini Nah Kita mulai Bagian Sini Kita Bentukin Huruf S Terus Kita Tarik Ke Atas Dipas Tengah Tengah Bulu Alis Kalian Paling Tebel Kalian Naikin Sedikit Ini adalah Alis Menjangan Alis Menjangan Ini merupakan Bentuk Alis Yang Bercabang Seperti Tanduk Rusa Bentuk Ini Memang Terinspirasi Dari Hewan Rusa Karena Rusa Adalah Hewan Yang Cerdik Cerdas Dan Anggun Artinya Perempuan Harus Memiliki Ketiga Karakter Ini Cerdik Cerdas Dan Anggun Oke Seperti Ini Alis Menjangannya Katanya Tapi Masih Acak Acakan Kayak Cicak Gitu Gampang Gampang Susah Oh Iya Untuk Pensil Alis Aku Menggunakan Warna Yang Drap Brown Dan Kalian Untuk Ngebentuk Alis Kalian Harus Dan Wajib Punya Pensil Yang Runcing Banget Tapi Disini Ini Kayaknya Udah Tumpul Dan Aduh Jadi Susah Nih Bikin Alis Oke Kurang Lebih Seperti Inilah Pokoknya Dan Aku Perbaiki Pake Concealer Dan Ini Ada Sisa Foundation Yang Tadi Aku Bakar Terus Aku Pakai Untuk Concealer Dan Aku Menggunakan Kuas Yang Pipis Supaya Lebih Gampang Lagi Untuk Nge Blend Nya Kalau Ngerasa Udah Pas Tinggal Kalian Betulin Betulin Aja Ya Aduh Aku udah Berusaha Banget Nih Supaya Bikin Kayak Alis Menjangan Gitu Tapi Nggak Tau Nih Alis Menjangan Aku Kayak Gini Soalnya Baru Pertama Kali Aku Bikin Alis Menjangan Seperti Ini Dan Tanpa Aku Belajar Sama Sekali Dan Next Disini Ke Bagian Eyeshadow Disini Aku Menggunakan EBS Makeup Gel Untuk Bagian Eyeshadownya Jadi Supaya Makeup Eyeshadownya Lebih Tahan Lama Dan Nggak Ngegumpal Gitu Untuk Warna Eyeshadownya Oke Dan Cocok Juga Ini Digunakan Untuk Sehari Hari Karena Mengandung Vitamin E Dan Extra Canomile Jadi Makeup Lebih Tahan Lama Untuk Eyeshadownya Dan Kulit Di Bagian Area Mata Lebih Terawat Disini Aku Pakai Eyeshadow Dari Viva Queen Yang Seri Klasiknya Dibuka Dulu Packagingnya Seperti Ini Oh Ya Sama Ya Seperti Gambar Di Bagian Depannya Seperti Ini Dan Disini Juga Ada Panduan Untuk Bermakeup Ya Untuk Bermakeup Jadi Buat Kalian Yang Baru Belajar Bermakeup Ini Ada Panduan Untuk Narrow Eyeshadown Warna Yang Tepat Dan Posisi Yang Tepat Juga Untuk Eyeshadownya Kayak Gini Gini Si Ini Itu Banyak Banget Dan Ini Terdiri Dari Beberapa Warna Jadi Warna Yang Ada Di Dalam Sini Sudah Ada Panduannya Disini Disini Jadi Semua Eyeshadow Pasti Kepake Karena Disini Juga Udah Ada Panduannya Kita Langsung Buka Aja Tadan Jadi Seperti Ini Untuk Packaging Eyeshadownya Dan Ini Warnanya Sangat Cantik Cantik Banget Ini Bagian Lipstick Pink Pink Orange Ataupun Ini Yang Nude Dan Ini Lebih Ke Merah Bata Gitu Ya Disini Juga Ada Eyeshadow Eyeshadownya Terdiri Dari 6 Warna Terus Disini Juga Ada Blast On Bisa Juga Untuk Eyeshadow Karena Hasilnya Matte Gitu Ya Disini Ada Bedaknya Juga Disini Bedaknya Yang Seri Natural Kayaknya Tapi Di Kamera Lebih Terang Buat Kalian Yang Baru Belajar Makeup Kalian Wajib Banget Punya Koleksi Eyeshadow Klasik Seperti Ini Karena Ini Dalam Satu Packaging Aja Sudah Complete Semuanya Dan Yang Paling Penting Itu Adalah Aplikator Ini Ada Pub Jadi Buat Bedak Dan Gampang Banget Untuk Dibawa Kemana Kemana Dan Ada Kuas Dan Dalam satu packaging Ini Udah Complete Semuanya Dan Simple Banget Buat Kalian Bawa Kemana Mana Oke Kita Lanjut Aja Untuk Pengaplikasian Eyeshadow Pertama Disini Aku Mau Nyobain Eyeshadow Sebenernya Bukan Eyeshadow Sih Ke Blush On Karena Warnanya Cantik Banget Dan Warna Yang Aku Suka Disini Aku Pake Warna Blush On Sebagai Eyeshadow Juga Bisa Disini Aku Pake Warna Yang Ini Sisi Yang Satunya Lagi Sama Dengan Warna Yang Tadi Fokus Di Lipatan Mata Next Untuk Eyeshadow Kedua Disini Aku Menggunakan Warna Yang Ini Ya Disini Aku Menggunakan Aplikator Lain Karena Ini Harus Bener-bener Bersih Untuk Warnanya Supaya Baunya Lebih Sempurna Gitu Ya Gak Nembok Dan Gak Acak-acakan Untuk Warnanya Dan Disini Aku Mau Menggunakan Eyeshadow Yang Ini Lebih Tua Coklat Tua Kalau Enggak Salah Ini Untuk Eyeshadow Ketiga Disini Aku Menggunakan Warna Yang Ini Terus Disini Juga Aku Ganti Aplikator Supaya Lebih Pembauran Yang Sempurna Dan Next Disini Aku Pakai Kuas Yang Lumayan Gede Dengan Aplikator Yang Lain Aku Mau Ngebaurin Seluruh Makeup Eyeshadow Ini Supaya Pembaurannya Lebih Sempurna Lagi Ya Dan Untuk Bagian Bawah Matanya Disini Aku Menggunakan Warna Yang Ini Disini Aku Menggunakan Piva Queen Perfect Eyeliner Fan Oke Tara Jadi Seperti Ini Packagingnya Cantik Banget Dan Disini Juga Ada Pegangannya Jadi Gak Begitu Licin Ini Glossy Dan Disini Dope Seperti Ini Jadi Gampang Banget Saat Di Aplikasikannya Jadi Sangat Simple Dan Pas Banget Saat Dipegang Jadi Insya Allah Gak Akan Geser Geser Saat Pengaplikasian Eyeliner Oke Kita Lanjut Aja Ke bagian Eyeliner Disini Aku mau Bikin Eyeliner Dulu Ya Bener Bener Hasilnya Sangat Hitam Banget Hitam Pekat Hitam Dan Gampang Untuk Di Aplikasikannya Lembut Banget Juga Kuasnya Dan Saat Pegangannya Ini Bikin Aku Betah Bikin Eyeliner Perfect Banget Sesuai Namanya Oke Seperti Ini Untuk Riasan Eyel Makeup Dan Next Disini Aku Mau Pasang Bulu Mata Oh Iya Untuk Kalian Yang Sering Nanya Untuk Bulu Matanya Disini Aku Pakai Bulu Mata Kayak Gini Dan Kebetulan Disini Aku Order Tiga Sekaligus Ini Eyeliner Yang Sering Aku Pakai Terus Eyeliner Dan ini Terdiri Dari Lima Baris Seperti Ini Dan Semuanya Sama Bulu Matanya Jadi Menurut Aku Cocok Banget Karena Pas Banget Di Mata Aku Jadi Jadi Tidak Perlu Gunti Gitu Tapi Disini Langsung Aku Pakai Aja Dan Sekarang Aku Mau Pakai Eyelase Ini Tapi Untuk Kali Ini Aku Pakainya Yang Khusus Buat Pengantin Jadi Harus Beberapa Layar Jadi Harus Ada Tumpukan Tumpukan Jadi Supaya Kelihatan Lebih Besar Lebih Catar Dan Lebih Hidup Aku Mau Tambahin Satu Tingkat Lagi Jadi Seperti Ini Untuk Bulu Matanya Ini Lebih Cetar Membahana Disini Aku Menggunakan Viva Cosmetic Fax Powder Kayak Gini Packagingnya Ini Aku Pakainya Yang Seri Kuning Langsat Untuk Kebagian Blush On Disini Aku Menggunakan Blush On Yang Ini Oke Dan Untuk Highlighter Disini Aku Menggunakan Warna Yang Gold Ini Tapi Disini Aku Mau Campur Juga Yang Ini Sama Yang Ini Kita Lanjut Ke Bagian Lipstick Disini Aku Menggunakan Viva Cosmetic Yang 51 Terimakasih Oke Kurang Lebih Seperti Ini Dan Ini Warnanya Merah Tapi Ini Gak Merah Yang Aku Mau Sih Sebenarnya Karena Ini Bener Merah Merah Ngejreng Jadi Yang Aku Mau Itu Warnanya Agak Kegelapan Gitu Semacam Merah Marun Tapi Lebih Gelap Dari Marun Gitu Ya Aku Coba Aja Dulu Ya Disini Aku Mau Campur Warna Yang Ini Aku Campur Buat Aku Taruh Di Bagian Bibir Aku Nah Kayaknya Pas nih Warnanya Yang Aku Suka Dan Aku Pengen Oke Aku Koreksi Untuk Alis Menjang Dan Kalau Misalnya Agak Aneh Untuk Alis Nah Mohon Maaf Banget Ya Oke Ini Warna Lipstick Yang Aku Mau Warnanya Lebih Gelap Dan Kayak Merah Marun Gitu Disini Untuk Ngeset Seluruh Makeup Aku Supaya Stay Di Tempat Disini Aku Menggunakan Viva Cosmetic Convex Powder Seperti Ini Packaging Ini Aku Pakainya Yang Kuning Langsat Ya Kamera Keterangan Banget Pokoknya Ini Kuning Langsat Ya Dan Sekarang Aku Mau Pakai Pais Biasanya Untuk Pais Menggunakan Warna Hitam Ataupun Warna Hijau Dan Disini Aku Menggunakan Viva Cosmetic Dan Ini Pidih Ini Pidih Warna Hitam Tapi Kali Ini Aku Tidih Pakai Ini Karena Susah Banget Untuk Ngebersihin Bagiannya Benar Ini Harus Pakainya Yang Benar Benar Makeup Buat Mengantin Asli Gitu Ya Karena Disini Aku Cuman Mengasih Tutorial Aja Gak Usah Ngebentukin Pakai Pidih Kayak Aku Pasang Ini Dulu Ya Aku Pakai Inner Ninja Yang Warna Hitam Nih Ya Nah Pertama Disini Aku Menggunakan Inner Ninja Yang Hitam Ya Dan Dipasih Di Bagian Ujung Rambut Seperti Ini Next Disini Aku Pakai Yang Inner Ninja Tadi Warna Klem Atau Warna Kulit Ya Oke Next Disini Aku Mau Pasang Gajahan Ya Yang Namanya Gajahan Ini Di Bagian Paling Tengah Ya Nah Kita Mengenal Paes Prada Ini Adalah Riasan Yang Dibuat Dikening Pengantin Wanita Biasanya Berwarna Hitam Dan Berbentuk Garis Lengkung Kalau Diperhatikan Besar Lengkungan Dikening Berbeda Beda Pada Setiap Orang Terdapat Satu Lengkungan Besar Yang Dibuat Lengkungan Yang Besar Adalah Simbol Kebesaran Tuhan Sedangkan Lengkungan Yang Kecil Disebut Pengapit Sebagai Simbol Bahwa Seorang Istri Harus Siap Menjadi Penyi Imbang Dalam Rumah Tangga Kurang Lebih Seperti Ini Untuk Sektiker Aksesoris Paes Jogjanya Semoga Kalian Suka Dan Sekarang Tinggal Aku Pakai Sanggul Seperti Ini Dan Aku Taruh Di Bagian Belakang Seperti Ini Khusus Buat Pengantin Jogja Dan Next Disini Lanjut Ke Bagian Pemasangan Aksesoris Gunungan Atau Mentul Kembang Goyang Seperti Ini Dan Disini Aku Pakainya Yang Diset Ya Ini Sudah Sama Gunungan Dan Juga Mentul Jadi Gak Usah Ribet Lagi Pasang Aksesoris Seperti Ini Jadi Ini Sudah Satu Set Sudah Sudah Satu Paket Seperti Ini Cunduk Mentul Adalah Atribut Yang Letaknya Di Kepala Yang Menjulang Tinggi Ke Atas Cunduk Mentul Biasanya Terdiri Dali Lima Sampai Tujuh Bulatan Meskipun Pada Dasarnya Cunduk Mentul Dapat Berjumlah Satu Tiga Lima Tujuh Atau Sembilan Dengan Makna Yang Berbeda Tentunya Cunduk Mentul Yang Berjumlah Satu Sebagai Simbol Atas Keesaan Tuhan Jumlah Tiga Sebagai Simbol Trimurti Jika Berjumlah Lima Adalah Simbol Rukun Islam Nah Cunduk Mentul Tiga Berjumlah Tujuh Sebagai Simbol Pertolongan Karena Tujuh Dalam Bahasa Jawa Adalah Pitu Yang Dipercaya Sebagai Simbol Pitulungan Terbanyak Berjumlah Sembilan Sebagai Simbol Wali Songo Selain Itu Cunduk Mentul Seharusnya Dipasang Menghadap Ke Belakang Sebagai Simbol Bahwa Perempuan Harus Cantik Saat Terlihat Dari Depan Maupun Belakang Nah Sekarang Kita Mengenal Gunungan Gunungan Juga Diletakkan Di Kepala Dan Berbentuk Gunung Gunungan Ini Memiliki Makna Bahwa Gunung Dipercaya Oleh Masyarakat Terdahulu Sebagai Tempat Yang Sakral Dan Tempat Bernaung Para Dewa Simbol Ini Diletakkan Di Kepala Perempuan Menandakan Bahwa Perempuan Harus Juga Dihormati Oleh Suaminya Aku Pakai Kembang Melati Seperti Ini Bentuknya Bulatan Gitu Dan Aku Taruh Di Atas Kepala Seperti Ini Oke Kurang Lebih Seperti Ini Nah Disini Ada Centum Dua Ukuran Disini Yang Satu Ukurannya Lebih Kecil Dibanding Ukuran Yang Ini Ini Kan Lebih Kecil Dibanding Centum Yang Ini Ukurannya Aja Udah Beda Oke Aku Pakai Yang Lebih Besar Nah Kita Mengenal Centum Centum Berbentuk Seperti Gerbang Sebanyak Dua Buah Yang Dipasang Di Sisi Kiri Dan Sisi Kanan Centum Ini Menjadi Simbol Tentang Gerbang Kehidupan Yang Memiliki Arti Bahwa Perempuan Harus Siap Untuk Memasuki Gerbang Baru Dalam Kehidupannya Perempuan Harus Siap Memasuki Kehidupan Dalam Rumah Tangga Dan Memerankan Diri Sebagai Seorang Istri Nah Kita Mengenal Terbuat Dari Daun Papaya Filosofinya Adalah Daun Papaya Yang Memiliki Rasa Pahit Dapat Dijadikan Gambaran Bahwa Menjadi Seorang Istri Harus Siap Merasakan Berbagai Kepahitan Namun Saat Ini Sumping Yang Digunakan Oleh Pengantin Terbuat Dari Lempengan Logam Dan Disini Aku Menggunakan Kembang Seperti Ini Ini Dari Blue Terus Aku Tempelin Disini Baik Teman Teman Itu Dia Makna Dan Arti Pengantin Pais Ageng Semoga Makna Ini Menambah Wawasan Teman Teman Semua Dan Mohon Maaf Bila Makna Dan Artinya Kurang Tepat Atau Salah Arti Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Itu Dia Video Tutorial Semoga Video Bermanfaat Untuk Kalian Semua Dan Yang Baru Gabung Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Channel Aku Dan Buat Kalian Yang Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Untuk Di Like Video Ini Ya Tapi Nggak Sih Menurut Kalian Untuk Bagian Belakang Apapun Bagian Depannya Oke Jadi Seperti Ini Untuk Look Tutorial Kali Ini Semoga Kalian Suka Dan Sekarang Aku Udah Pakai Soft Lens Jadi Seperti Ini Untuk Riasan Pengantin Jogja Semoga Kalian Suka Untuk Pais Jogja Dan Ini Hasil Salah Dan Maaf Banget Juga Untuk Alis Pinjang Beneran Nggak Rapi Dan Kayak Nggak Ngebentuk Gitu Tapi Semoga Kalian Suka Dan Mudah Mudahan Menurut Kalian Ini Rapi Untuk Makeup Look Semoga Kalian Suka Dan Mohon Maaf Banget Juga Kalau Misalnya Beneran Nggak Rapi Apalagi Alis Pinjang Bener Bener Aku Nggak Tahu Hasil Rapi Apa Menurut Kalian Mudah Mudahan Rapi Dan Untuk Pemasangan Aksesoris Mohon Maaf Kalau Misalnya Beneran Masih Acak Dan Masih Banyak Salah